Pemirsa kami awali dari informasi yang pertama, tahapan pencairan pertama dana desa 2016 sudah dialokasikan ke desa-desa di Purwakarta dan masa pembangunan dari dana tersebut sudah mulai berjalan. Pihak desa meminta dana yang bersumber dari pemerintah pusat itu harus diawasi karena rawan penyelewengan. Seluruh desa di setiap kecamatan di Purwakarta beberapa waktu lalu menerima bantuan dana desa. Dana desa yang bersumber dari pemerintah pusat dengan dana pendamping dari kabupaten dengan jumlah ratusan juta rupiah per tahun harus diawasi. Hal itu untuk mencegah penyimpangan penggunaan dana seiring diduga hanya melibatkan kerabat kepala desa atau penghulu lainnya diabaikan. Hal itu dikatakan Ihwanudin, salah satu kepala desa di Purwakarta. Menurutnya pentingnya pengawasan terhadap bantuan Dede karena diduga rawan penyimpangan. Dirinya berharap setiap pengerjaan yang didanai dari Dede tidak dikerjakan dengan asal-asalan karena bantuan tersebut harus benar-benar direalisasikan. Sejauh ini pelaksanaan bantuan dana desa di setiap desa di Purwakarta digunakan untuk sarana air bersih, TPT, dan jalan lingkungan. Dari Purwakarta, Ade Ahmad Kemuning TV melaporkan.